Intro Sungguh tak menyangka kalau duka yang teramat dalam mendadak menghampiri keluarga Egy John atas meninggalnya Reginald Octaviano adik Egy John Dan beginilah cerita Egy seputar detik-detik kecelakaan yang menimpa sang adik hingga merenggut nyawanya Adik saya meninggal karena kecelakaan motor, kecelakaan tunggal, kecelakaan di ponak indah, di jalan, mau pulang Jam berapa? Jam setengah 12 malam Itu hari apa? Semalam tadi Oh baru semalam Berarti meninggal semalam ya? Iya meninggal semalam Di kuburnya dimana sih? Di kuburnya tadi siang sehabis sholat jam 12 Sempat dibawa ke rumah sakit itu? Sempat dibawa ke rumah sakit penung indah, tapi pas dibawa ke rumah sakit penung indah udah meninggal disana Jadi meninggal di jalan kayaknya Minggu lalu, minggu lalu dia ke rumah saya, dia nginep, terus juga ke rumah kakakku, nginep juga Terus di rumah kakakku yang satu lagi nginep juga gitu Jadi dia nginep-nginep di rumah-rumah kita gitu Oh berarti seminggu terakhir ada yang nginep-nginep gitu? Iya Sehari sebelum kepergian sang adik, benarkah Egi sudah punya firasat buruk hingga terbawa mimpi Kalau saja ia bakal kehilangan salah satu keluarga tercintanya Firasat sih sebenernya mungkin agak beda aja kali ya, beda aja auranya dia, beda Dari mimpi atau dari apa? Dari mimpi aku pernah sih jadi kayak mimpi gigi copot gitu sebelumnya Tapi aku pikir nggak tahu apa ini gitu, ternyata adik saya sendiri gitu Kalau boleh tahu malam itu emang dia habis dari mana sih cerai naik motor? Habis dari rumah kakakku di kebun jeruk dia pulang Habis dia habis dari kampus mau balik ke rumah kakakku Terus dia kecelakaan disitu semalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!